Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku Sehat selalu Terus semangat dalam belajar Sekalipun dalam belajar dengan jarak jauh anak-anakku Untuk pertemuan yang kedua Ibu akan membahas tentang Benua Amerika dan Benua Eropa Benua Amerika, Benua Merah Karena suku Indian Suka melumuri kulit dengan cat berwarna merah Benua Amerika terletak pada 1700 bujur timur sampai 350 bujur barat Dan 830 lintang utara sampai 550 lintang selatan Batas Benua Amerika ialah Samudera Artik di utara Laut Wedel Samudera Atlantik Dan Samudera Pasifik di selatan Samudera Atlantik di timur Serta Samudera Pasifik di barat Benua Amerika merupakan Benua terbesar kedua setelah Asia Luas Benua Amerika mencapai 42.057.100 km persegi Anak-anakku bisa melihat gambar peta Benua Amerika Di sini negara-negaranya antara lain ada Brazil Ada Bolivia Ada Peru Ecuador Paraguay Uruguay Brasilia Ini ada Argentina juga di sini Ada Chile Benua Eropa Benua Eropa dijuluki sebagai Benua Biru Ada dua alasan kenapa disebut Benua Biru Pertama Mayoritas penduduk Eropa memiliki bola mata berwarna biru Kedua Sejak zaman dahulu banyak kerajaan terkenal berada di Benua Eropa Sehingga dikenal adanya istilah Darah Biru atau Bangsawan Benua Eropa secara fisik sebenarnya menjadi satu daratan dengan Asia Keduanya hanya dipisahkan oleh pegunungan-pegunungan yaitu Pegunungan Ural Namun umumnya Eropa dan Asia masing-masing dianggap sebagai Benua Alasannya kedua Benua tersebut memiliki budaya yang berbeda Di bawah ini adalah gambar peta Benua Eropa dengan berbagai negaranya Antara lain ada Rusia, ada Ukraine, ada Finland, Sweden, Norway, ada Portugal, Romania, ada Poland, Jerman, Hungarai, Austria, dan sebagainya Benua Eropa terletak pada 90 bucur barat sampai 600 bucur timur Dan 350 lintang utara sampai 800 lintang utara Jika dilihat letaknya Benua Eropa berada di luar wilayah tropis Artinya iklim di wilayah Benua Eropa adalah subtropis dan sedang Karena posisinya Benua Eropa mengalami empat musim Yaitu musim semi, panas, gugur, dan dingin Luas Benua Eropa mencapai 10.355.000 km persegi Secara geografis Benua Eropa berbatasan dengan Samudera Arktik di utara Laut Tengah di selatan Samudera Atlantik di barat Serta Asia di timur Batas Benua Eropa dengan Benua Asia adalah Pegunungan Ural Selat Dardanela dan Laut Kaspia Eropa terbagi atas 4 kawasan atau region Yaitu kawasan Eropa Barat, Eropa Timur, Eropa Selatan, dan Eropa Utara Pembagian wilayah atau region tersebut Lebih pada perbedaan kondisi geografis Yang mencakup aspek fisik dan budaya Pada saat ini perwilayahan semacam ini Sudah mulai budar dengan adanya Ikatan secara ekonomi dan politik Melalui lembaga Uni Eropa Tugas untuk anak-anakku Tulislah nama Benua berdasarkan warna Yang pertama warna hijau Yang kedua merah Yang ketiga coklat Yang keempat biru Yang kelima kuning Nanti anak-anakku menyebutkan Benua tersebut berdasarkan warna yang ada di gambar Usaha dan doa menghasilkan karya Berusaha dan berdoa teruslah Untuk demi tercapainya cita-cita kalian Semoga kalian bisa sukses Apa yang kalian harapkan Apa yang kalian cita-citakan Tercapai di masa yang akan datang Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!